Beralih ke informasi lain, berusia cukup tua sebuah jembatan penghubung puluhan desa ke kota Blora, Amrol. Kendati tidak ada korban jiwa, namun akses jalan menuju sejumlah wisata di Blora terputus. Warga pun resah lantaran jika hendak ke kota harus memutar dengan jarak yang lebih jauh. Sebuah jembatan sepanjang 20 meter yang terletak di desa Ngadipurwo, Kabupaten Blora, Amrol. Jembatan yang menghubungkan puluhan desa menuju ke kota Blora patah menjadi dua bagian. Warga terpaksa menemu jarak yang lebih jauh jika hendak melakukan aktivitasnya ke kota Blora. Tak hanya itu, jembatan setinggi 15 meter dari permukaan sungai Ngadipurwo ini juga menjadi akses penting menuju sejumlah lokasi wisata seperti Waduk Tempuran, Kampung Gojekan, Kampung Bluron, Wisata Alam Sayuran, dan sejumlah lokasi kuliner lainnya. Kalau kegiatan untuk ke pasar kan susah, terus selewatnya jalan mesti muter jauh, ya menghambat semua aktivitas. Banyak ya, dari sayuran, terus dari tempuran, kalau untuk ke kota susah. Terus kalau yang dari kota pengen jalan-jalan, pengen wisata juga nggak bisa. Terus akan ini menghubungkan tempat wisata, Waduk Tempuran, terus ada kafe, kampungnya wisatanya banyak, jadi terhambat. Kalau yang dari kota mau ke sini bisa terhambat. Penyebab ambrolnya jembatan disinyalir lantaran termakan usia, ditambah dengan seringnya tingginya elevasi permukaan air sungai beberapa hari terakhir. Jembatan Ngadi Purwo ini dibangun sejak 40 tahun silam, sempat diperbaiki berupa pengasparan hanya di bagian permukaan saja. Beruntung, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Jadi terjadinya jembatan ini setengah empat sore. Saya baru lewat, ya sampai ini pohon ini saya. Tadi jembatan itu ambruk. Saya harus disini, sehingga orang menangkau ini. Tidak ada korban jiwa waktu itu, Mbak, ya? Tidak ada korban jiwa? Tidak ada. Bapak masalah ini terlambat, ya saya jadi korban. Bapak masalah ini tidak cepat, ya saya jadi korban. Saya masih jilin-jilin pengeran. Warga berharap pemerintah Blora segera membaun kembali jembatan tersebut. Selain agar aktivitas warga tidak terganggu, banyaknya warga dan anak-anak yang sering bermain di sekitar jembatan cukup mengkhawatirkan keselamatan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.